Kemarin ya? Tiga kali ya KTP-nya Pak Vaksinasi COVID-19 menjadi syarat masyarakat untuk dapat membeli minyak goreng murah Penggiatan tersebut digelar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bersama Buloh Kota Tangerang, Banten pada Rabu 3 Maret 2002 siang Pembelian untuk masyarakat pun dibatasi hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000 Masyarakat diwajibkan menyertakan kupon yang diberikan usai vaksin untuk kemudian dapat membeli minyak goreng Selain itu, masyarakat penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dapat membeli minyak goreng dan daging sapi beku seharga Rp77.000 per kilogramnya Salah seorang warga mengaku selama ini kesulitan mencari minyak goreng dan sekalipun ada harganya sangat mahal Padahal dirinya sangat membutuhkan untuk berdagang kue Usaha Bapak sendiri, dagang bagaimana Pak? Masih tetap berjalan? Berjalan ke tiket-tiketnya doang Terima kasih 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 Terima kasih